Tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan untuk menunggu hujan sudah mau datang Kita semua akan menjadi korban 10 kali lipat setelah gempa, daripada gempa Kita sudah melalui gempa ini, tapi hujan akan menimbulkan resiko 10 kali lipat daripada yang ada sekarang Sakit, penyakit menular akan datang, ibu-ibu sudah mulai berantem antar sesama tinggal di tenda Pemilik sawah tempat tenda masyarakat sudah tidak bercocok tanam dan mereka harus menyingkir Sehingga itulah alasan kami untuk bagaimana segera mungkin untuk kembali ke kampung Mempersihkan kampung, gotong royong salah satu cara tanpa ada alasan lain Segera dan secepat mungkin, gotong royong, gotong royong, kerja, kerja, kerja Mari kita kerja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih